4 mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam 1. Mahar pernikahan yang berlebihan Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang berlebihan disebutkan dalam buku hadiah pernikahan terindah karya Ibnu Watiniyah menentukan nilai mahar yang tinggi juga dapat membahayakan kedua calon mempelai ajaran Islam pun hakikatnya senantiasa memberi kemudahan bagi pemeluknya untuk beribadah melalui Al-Quran surat etalak ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan Quran surat etalak 7 2. Jumlah mahar yang memberatkan mahar yang memberatkan juga dilarang dalam ajaran Islam dalam buku pintar fikih wanita karya Abdul Qadir Mansur disebutkan bahwa mahar bukanlah tujuan dari pernikahan melainkan hanya sebagai simbol ikatan cinta kasih pernikahan dengan mahar yang ringan justru dikatakan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga sebagaimana dikatakan dalam hadit diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya hadis riwayat Ahmad 3. mahar yang tidak bernilai mahar pernikahan yang tidak bernilai termasuk yang dilarang disebutkan dalam buku walimah cinta karya Ummu Azam Islam telah memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri untuk mencicilnya atau mengangsurnya mahar yang diperbolehkan dalam Islam yaitu mahar yang bernilai seperti emas seperangkat alat salat atau dapat berupa hal yang bermanfaat bagi kehidupan calon mempelai wanita seperti hafalan Alquran dan barang berharga lainnya 4. mahar pernikahan yang haram memberikan mahar yang haram baik secara zat ataupun cara memperolehnya jelas dilarang dalam Islam dikutip dari kitab al-umjilid 9 karya Imam Asi Syafi'i apabila mahar yang diberikan dalam pernikahan berupa barang haram seperti hamar atau lainnya lalu istri belum menerima mahar tersebut maka istri berhak menerima mahar yang wajar baginya apabila seorang istri menerima mahar yang harap setelah salah satu di antara pasangan suami istri itu masuk Islam maka istri berhak mendapatkan setengah dari nilai mahar yang wajar baginya sedangkan jika istri telah menerima maharnya yang haram sementara kedua pasangan tersebut pada saat menikah masih musyrik maka mahar itu sudah berlalu dan tidak ada hak untuk mendapatkan mahar lagi bagi istri selain mahar yang telah diberikan